Pendekar Bego Jilid 1. Hujan deras menimpa sebuah jalan pegunungan yang berlumpur, air yang deras membuat jalan jadi becek dan sukar dilewati. Tanah perbukitan di Provinsi Sucusu memang tersohor karena sulitnya untuk dilewati, sebuah jalan kecil yang meliuk-liuk terbentang jauh ke depan, menghubungkan tempat itu dengan Kiam Bun Kuan, selewatnya Kuan Bun Kuan, orang akan sampai di Kiam Hek. Seorang laki-laki bercaping lebar sedang melakukan perjalanan melalui jalan becek itu, hujan sangat deras, cuaca amat berkabut, orang itu menengadah dan memandang sekejap ke depan. Usianya masih sangat muda, baru 20 tahunan sayang tampangnya jelek, mulutnya moncong keluar seperti mulut babi, hidangnya pesek, matanya menongol keluar dengan kening yang sempit. Cuma, dia mempunyai sepasang metu yang menawan, sinar metu yang jujur membuat orang menaruh kesan baik kepadanya. Dia mengangkat kepalanya sebentar, disekanya air hujan yang membasahi wajahnya lalu mengjeleng kepalanya. Tidak keburu, tidak keburu, a-a-i tak akan sampai ke tempat tujuan, celaka, bagaimana baiknya berulang kali. Dengan gelisah ia bergumam sendiri sementara seng kakinya tak pernah berhenti, selangkah demi selangkah berjalan terus ke muka. Selangkah sesaat kemudian, cahaya api tampak secara lamat-lamat di depan sana. Pemuda itu jadi gembira kembali gumamnya. Wah, untung ada pondokan di depan sana, yaa, toh tak berakal sampai di tempat tujuan, kenapa aku tidak berteduh dulu di situ. Langkahnya lantas dipercepat untuk menghampiri tempat itu. Udara semakin lama semakin gelap hujan turun semakin deras, dari kejauhan terdengar suara gemuruh air yang memekikan hati, bikin orang merasa ngeri. Kurang lebih setengah li kemudian si pemuda melihat cahaya api di depan sana makin dekat dan nyata. Selain itu, dia pun menemukan sebuah kuil bobrok yang berwarna kelabu. Dalam dua-tiga langkah, si pemuda sudah sampai di depan kuil, lalu mendorong pintu kuil yang bobrok dan masuk ke dalam. Ruang kuil sangat kotor, suara hujan yang berderai masih terdengar nyaring, toh itu lebih baik daripada kehujanan di luar. Sambil menghembuskan papas legasi pemuda melepaskan topi lebarnya, ia melihat di sudut ruangan ada api unggun, rupanya cahaya api inilah yang terlihat dari tempat kejauhan tadi. Di sekitar api unggun duduk tiga orang sedang menghangatkan badan, ketiga orang itu duduk dengan punggung menghadap ke pintu dan wajah menghadap ke dinding, rupanya kehadiran si pemuda tidak diketahui mereka bertiga, sebab tak seorang pun yang menggerakkan badannya. Heeh, 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 titik, heeh, titik permisi, aku numpang berteduh, bolehkan pemuda itu cengar-cengir sambil tertawa lirih. Tiada jawaban dari ketiga orang itu, yang terdengar hanya derayan air hujan di luar ruangan. Baru kali ini pemuda tersebut mengembara, tapi dia tahu tak orang persilatan rata-rata memang aneh, dia pun mengerti kalau tak ingin mencari penyakit lebih baik jangan banyak bicara. Maka sewaktu orang membungkam, dia pun tidak banyak bicara lagi, sambil mundur kembali ke sudut ruangan matanya mulai celingukan kesana kemari, dan akhirnya matu itu berhenti pada patung arca yang dipuja dalam kubil itu. Tiba-tiba ia melongot, patung itu tampak seperti hidup, seperti orang hidup duduk di meja pujaan. Lama sekali pemuda itu awasi patung tersebut dengan sinar mat teragu, tapi toh gagal untuk mengetahui patung dari tanah liatkah atau orang hidup yang ada di situ. Dia ingin main ke depan sana dan merabahnya, tapi khawatir ditertawakan tiga orang itu, maka yang dapat dilakukan hanya mengawasi saja dengan seksama. Cuaca waktu itu sudah gelap tapi di tengah kubil masih bisa melihat benda lainnya berkat pancaran api dari onggokan api unggun itu, ketika cahaya api menimpa di wajah patung, gelap-gelap terasa di wajah itu makin lama semakin hidup. Patung itu adalah patung seorang laki-laki berusia 40 tahunan, sebuah sarung pedang yang besarnya luar biasa tersoran di pinggangnya sarung itu sangat jelek, pedangnya sudah hilang, mungkin sudah dicuri orang. Beberapa kejap anak muda itu mengawasi sarung rongsokan itu, akhirnya dia yakin kalau patung itu sungguhan, karena sarung pedangnya sudah lapuk malah. Di sana sini ada lubang bekas dimakan rayap kalau bukan barang kuno tak mungkin jadi begitu rupa. Keheningan meliputi ruangan itu, hanya suara hujan di luar sana masih kedengaran nyaring, suara lain hampir tak kedengaran. Api dari onggokan api unggun mulai padam, namun tiga orang yang duduk di sampingnya masih belum juga bergerak. Dengan padamnya api unggun, suasana jadi gelap dan hawa dingin mulai merasuk ke tulang sum-sum. Beberapa kali si pemuda mengendalikan perasaannya, tapi lama-kelamaan ia tak berhutah maka ujarnya kemudian. Saudara bertiga, aku si Ong bernama Hitsin, selewatnya Kiam Bun Kuan, perkampungan Likah Ceng yang ada dalam selat Li Hukok adalah milik Pamanku, Ginsin, Dewa Perak, Li Liyong. Begitu berbicara, Ong Nitsin lantas menyingsung nama Ginsin Li Liyong, hal ini bukan karena dia sok pamer atau sok menonjolkan nama besar pamannya. YAA, Dewa Perak Li Liyong selain seorang hartawan di wilayah Cuan Pak Dia pun, terkenal sebagai tokoh persilatan yang disegani dalam wilayah Su Cuan, boleh dibilang semua orang persilatan yang meliwati Kiam Bun Kuan, tentu akan masuk ke lembah Li Bukok dan mengunjungi Likah Ceng. Perduli Dewa Perak Li Liyong akan menyambut kedatangan mereka atau tidak semua orang merasa berkewajiban untuk berbuat demikian. Ong Nitsin melihat tiga orang itu berpakaian ringkas, dia tahu mereka adalah orang persilatan maka nama pamannya. Lantas disinggung-singgung. Tapi apa yang terjadi? Tiga orang itu masih tetap duduk sedikit pun tidak bergerak. Maka Ong Nitsin kembali tertawa cengar-cengir. Aku mendapat perintah pamanku untuk mengajarkan suatu tugas besar, paman suruh aku tiba kembali di perkampungan sebelum lewat malam ini, tapi hujan begini deras, aku tak berakal sampai di rumah, paman tentu akan memakisi tolo lagi kepadaku. Heeeh titik heeeh titik tentunya kalian tak akan ikut mencertawakan bukan? Segudang sudah kata-kata yang berhamburan dari mulut si pemuda, ibiratnya berondongan senapan mesin, tapi ketiga orang itu masih duduk tak bergerak. Ong Nitsin jadi malu sendiri, dia tertawa jengah. Saudara, coba lihat api sudah padam, aku tambahkan kayu bakaria. Dalam ruang kuil tidak tersedia kayu maka dia mengambil sebuah meja, mematahkan kakinya dan kayu itu dimasukkan ke dalam monggokan api. Kayu itu masih tergenggam kencang, belum juga kelima jari tangannya melepas kayu tersebut sekujur badannya tiba-tiba jadi kaku. Seketika itu juga ia merasa tenggorokannya kering, bulu kuduknya pada berdiri, dia ingin berteriak namun tak sepotong suara pun meluncur keluar, dia ingin ambil langkah seribu, tapi kakinya tidak turut perintah lagi, yang bisa lakukan haoya berdiri kaku di situ dengan badan gemetar keras. Api yang hampir padam membiarkan cahaya berwarna merah membara, tapi justru karena itu, tampang ketiga orang itu tampak lebih mengerikan. Ong Nitsin menyangka tiga orang itu hanya duduk saja tanpa berkutik, tapi sekarang dia baru tahu, kalau sudah mati, bukan saja sudah mati bahkan kematiannya mengerikan kulit wajahnya sudah disayat orang sehingga yang tertinggal kini hanya daging merah darah yang amat menjijikan, bikin orang jadi ngeri dan mual. Entah beberapa lama Ong Nitsin berdiri di situ, akhirnya kaki yang lemas mulai bertenaga lagi, cepat-cepat diam mundur dua langkah. Segulung angin berhembus lewat menyingkap pintu kuil hingga terbuka, Ong Nitsin merasa punggungnya seolah-olah ditumbuk orang, ia menjerit kaget dan nyaris jatuh pingsan, cepat dia berpaling hujan masih berderai dengan derasnya di luar. Cepat-cepat pintu ditutup kembali kemudian diawasinya tiga orang itu sekali lagi, kini ia dapat melihat dandanan mereka dengan jelas, terutama ikat pinggang warna emas yang melilit pinggang mereka, penemuan ini membuat hatinya makin terperanjat. Sebenarnya, ia tak mengira kalau ketiga orang itu adalah orang-orang yang dikenalnya, maka dandanan mereka tidak terlalu diperhatikan, tapi setelah menjumpai ikat pinggang emas sebera dikenalnya sebagai tanda pengenal dari jago-jago likah ceng. Dewa Perak Liliong adalah seorang hartawan, ilmu silatnya juga tinggi, banyak orang persilatan yang sering berkunjung ke perkampungan likah ceng, malah ada dua sampai tiga puluh orang jago lihai yang berdiam di perkampungan itu sebagai tamu, karena dipercayai oleh Liliong, masing-masing diberi hadiah sebuah ikat pinggang emas. Siapa orang yang pernah menerima hadiah ikat pinggang emas akan merasakan hal itu sebagai kebanggaan mereka selalu mengenakannya dimanapun jua, sebab itu cukup sekilas pandang Ong It Sin telah mengenalinya sebagai jago-jago dari likah ceng. Walaupun Ong It Sin adalah keponakan Dewa Perak Liliong, lantaran mukanya jelek, sikapnya ketolol-tololan, kadang-kadang kalau bicara selalu panjang lebar tak habis-habisnya, tak ada orang yang senang bergaul dengannya, lebih-lebih Liliong, ia sering membentak dan menjadikannya seperti pelayan. Bisa dibayangkan, kedudukannya dalam keluarga Li tentu saja tak akan lebih tinggi dari dua tiga puluh orang tamu kampung yang memakai ikat pinggang emas itu. Dan sekarang, tiga orang tamu kampungnya ditemukan mati dalam kuil bobrok, bahkan kulit muka mereka disayat orang, teringat kalau dia pun seorang anggota perkampungan likah ceng, rasa ngeri dan seram yang mencekam hatinya sukar dilukiskan lagi. Lama sekali si pemuda termangu, pelan-pelan keberaniannya terhimpun kembali, dia putar badan dan lari ke pintu, lalu pintu dibuka sekuat tenaga dan kaburlah dia keluar. Dia tahu, kematian dari tiga orang tamu kampungnya di kuil tersebut merupakan suatu kejadian yang maha besar, dia harus pulang kampung dergan menempuh hujan yang bagaimana deras pun, maka tanpa berpikir panjang ia kabur keluar. Tapi baru selangkah dia keluar dari pintu, anak muda itu kembali tertegun. Paras mukanya berubah sangat hebat, malah jauh lebih ketakutan daripada sewaktu menemukan kulit muka tiga orang yang tersayat orang. Kegelapan hampir mencekam seluruh jagad, hari hujan begini, tapi di antara titik-titik air hujan yang turun dengan derasnya terbias sebercak cahaya, dengan perantara cahaya itu semua pemandangan di sekelilingnya dapat terlihat jelas. Di depan pintu itulah ia melihat sesuatu, sesosok manusia berdiri kaku tepat di hadapannya, sepintas lalu orang itu kelihatan seperti perempuan karena rambut yang panjang hampir sebatas pinggang, tubuhnya kurus lagi jangkung, sepasang tangannya terjulur ke bawah, dia berdiri kaku di situ tanpa bergerak persis seperti sesosok mayat hidup, ongitsin gelagapan setengah mati, maksud hati pingin kabur secara cepatnya dari situ, tapi kakinya terasa lemah badannya jadi gontai, akhirnya dia tak mampu berdiri dan belu uuk badannya jatuh terduduk di tanah. Beberapa kali dia bermaksud untuk berdiri tapi tak bertenaga untuk bangkit, dia ingin menegur orang itu manusia kah, apa setan kah? Tapi hanya bibirnya yang terbuka, air hujan membasahi namun tak sepotong perkataan pun yang melompat keluar. Bayangan manusia itu mulai bergerak sewaktu beranjak sepasang kakinya tidak tampak menempel tanah, padahal kekatnya dia melayang ke dalam hanya sekali berkelebat tau-tau sudah masuk ke dalam kuil bobrok itu. Ketika ia lewat di samping ongitsin, anak muda itu merasakan kedinginan yang merasuk ke tulang sum-sum, hampir saja tubuhnya membeku. Tapi agak lega juga hatinya karena bayangan yang manusia bukan manusia, setan bukan setan itu tidak melakukan sesuatu terhadapnya sambil menghembuskan napas lega buru-buru dia berdiri. Tiba-tiba dari depan sana muncul kembali dua sosok bayangan putih, dengan gerakan yang aneh mereka menghampiri ke arahnya. Ongitsin mengeluh, kakinya kembali jadi lemas hampir saja ia terjatuh ke tanah. Dalam waktu singkat kedua sosok bayangan putih itu sudah melintas di samping ongitsin, ketika lewat di sisinya tiba-tiba mereka berpencar satu ke kiri yang lain ke kanan masing-masing menekan sebelah bahu pemuda itu. Sekujur badan ongitsin gemetar keras, giginya bergemerutukan karena saling beradu, dalam kegelapan ia rasakan betapa tajamnya sepasang meti manusia berbaju putih itu, bukan saja bencana tajam bahkan memancarkan sinar menggidikan, ibaratnya bola meti setan yang menyambar-nyambar. Begitu mereka tekan sepasang bahu ongitsin kelima jari tangannya lantas menggenggam, otomatis anak muda itu terangkat ke udara. Dalam keadaan beginilah, tiba-tiba dari dalam ruangan kuil mengemas rentetan suara yang menggidikan hati. Orang itu adalah keponakan li liong, jangan kalian menyusahkan dirinya, biarkan ia sampaikan berita ini kepada keluarganya agar mereka jangan anggap kita Ciong Lei susah, empat susah dari Ciong Lei, sebagai manusia rendah yang beraninya cuma mens minyai. Kedua orang manusia berbaju putih itu mengendorkan cengkeramannya setelah mendengar perkataan itu, kali ini ongitsin tak mampu berdiri tegak lagi, belum ia jatuh terduduk di tanah. Sekarang dia sudah tahu, beberapa orang manusia yang aneh dan sakti itu bermaksud mencari gara-gara dengan perkampungan likah ceng. Mereka bernama Ciong Lei susah, tentu saja terdiri dari empat gelintir manusia. Yang ia temui sekarang baru tiga orang, itu berarti masih ada seorang lagi, tanpa sadar pemuda itu berpikir. Aduh mak, kalau tidak kabur, memangnya aku tunggu disembelih mereka dulu? Cepat-cepat dia berpaling, onggokan api unggung dalam ruang kuil telah padam, yang terlihat hanya kegelapan yang menggidikan hati. Ong It-Sin tak berani berdiam lebih lama lagi, dia mengambil langkah seribu dan melarikan diri terbirit-birit dari sana. Tiga lima di kemudian, hujan sudah mulai reda, ketegangan yang mencekam perasaannya juga mulai hilang, sementara Kiam Bun Kuan telah muncul di depan mata. Ong It-Sin tak berani berhenti, sesudah melewati Kiam Bun Kuan, hampir boleh dibilang ia menggelundung turun ke bawah bukit. Setelah hujan berhenti, awan hitam di angkasa pun mulai membuyar, rembulan muncul di balik awan memancarkan sinarnya ke seluruh jagad. Di mana-mana kelihatan aliran air yang menderas, selokan-selokan kecil muncul di sana-sini, berliuk-liuk dan tersebar dari atas sampai ke bawah bukit, ibaratnya puluhan ekor ular perak yang sedang merambat. Menelusuri sebuah jalan gunung yang curam dan terjalong It-Sin turun ke bawah bukit, baru sampai di tengah jalan. Tiba-tiba bentakan nyaring menggelegar di udara, siapa di situ? Ong It-Sin menghembuskan napas lega setelah mendengar bentakan itu, tangan yang masih memegang rotan hampir saja terlepas. Aku-aku ada ah Ong It-Sin cepat sahutnya. Doa sosok bayangan manusia muncul dari belakang batu cadas, kedua orang itu mempunyai perawakan yang tinggi kekar, pakaiannya ringkas, ikat pinggang emas melilit di pinggangnya, delapan belah pisau terbang yang tujuh inci panjangnya serta membiaskan cahaya tajam terselip di sekeliling pinggangnya itu semakin lega hati Ong It-Sin setelah menjumpai kedua orang itu. Aduh mak untungnya waku dapat ku rebut kembali. Coba kalau kena di pelintir kepalaku, wah, wah kabur sudah nyawaku ini demikian pikirnya di hati. Dengan napas terengah-engah dan wajah sepucat ia berdiri termangu-mangu di situ. Belum sempat ia buka suara, ketika dua orang laki-laki kekar itu sudah berkata sambil tertawa. Oh oh titik rupanya Ong Syaulia, tadinya ku kira ada jago persilatan yang amat lihai telah berkunjung ke sini, Sya. Sya kalau begitu rasa tegang kami barusan waap, Ong Syaulia. Hebat betul ilmu silatmu sekarang, terutama ilmu meringankan tubuhmu sewaktu menuruni bukit tadi. Tanda petik. Padahal untuk menuruni bukit tadi Ong It-Sin boleh dibilang meluncur bebas tanpa bisa ditahan seandainya tangannya tidak cepat-cepat menyambar rotan yang tumbuh di sekitar sana, entah tubuhnya akan terlempar sampai berapa jauh lagi. Maka sudah barang tentu perkataan dari. Dua orang laki-laki itu pada hakikatnya bermaksud mengejek dan menggodanya habis-habisan. Betul juga, selesai mengucapkan kata-kata itu, mereka lantas tertawa berderai-derai. Ong It-Sin sudah terbiasa diejek dan dipermainkan orang, godaan tersebut dianggap sepi olehnya, malahan sambil goyangkan tangannya berulang kali ia bersuara, aduh celaka, celaka. Tanda petik. Memandangi sekujur badan dan wajah Ong It-Sin yang kotor oleh lumpur, kedua orang laki-laki itu tertawa semakin keras. Kalian jangan tertawa dulu teriak Ong It-Sin lagi, cepat-cepat beritahu kepada pamanku, sudah terjadi peristiwa besar, aku titik untung aku bisa pulang dengan selamat, cepat beritahu pamanku. Karena Ong It-Sin berbicara dengan wajah cemas dan rasa takutnya masih terpancar di balik sinar matanya, gelap tertawa dua orang laki-laki itu pun segera terhenti. Dua orang ini dari Margalu, mereka adalah saudara sekandung, yang tua bernama Gio Kong, yang muda bernama Gio Kim, lemparan pisau terbang mereka sudah tersohor di mana maka terutama sebagai anak murid dari perguruan Kunlumpai, kedudukannya dalam dunia persilatan amat terhormat. Suatu hari, Li Leong telah menyelamatkan jiwa mereka, untuk membalas budi kebaikan itu, bergabunglah mereka di perkampungan Likah Cheng dan menjual tenaganya untuk Li Leong. Karena asal-usul mereka berdua amat besar, lagi pula dalam dunia persilatan mempunyai kedudukan yang terhormat, dengan segala kehormatan Li Leong menyambut kedatangan mereka berdua sebagai tamu kehormatannya. Seperti juga tamu yang lainnya, kedua orang ini suka sekali menggoda Ong It Sin, tapi hati mereka baik sekali, tak pernah mempunyai niat jahat walau sedikitpun. Terkejutlah dua bersaudara ini sesudah menyaksikan keadaan Ong It Sin waktu ini, cepat tegurnya. Apa yang telah terjadi? Cepat katakan. Dengan tangan yang masih gemetar, Ong It Sin menuding ke atas puncak bukit. Empat-empat orang tidak tidak tiga orang tiga orang anggota perkampungan kita sudah dibunuh oleh Ciong Le Susia, katanya mereka akan mendatangi perkampungan kita. Lu Giok Hang dan Lu Giok Im saling berpandangan sekejap, rasa tegang yang semula menghiasi wajah mereka seketika tersapu lenyap. Kau bilang siapa yang mau datang gara-gara tegurnya kemudian. Ciong Le Susia tentu saja mereka datang dari bukit Ciong Le bukan Jawa Pong It Sin. Lu Giok Hang dan Lu Giok Im kembali saling berpandangan, kemudian tak tahan lagi mereka tertawa terbahak-bahak ditepuknya bahu anak muda itu dan serunya sambil tertawa. Tak kusangka setelah dipermainkan orang, kali ini engkau juga akan mempermainkan kami, haaah titik, haaah haaah hayo, pulang ke kampung sana. Kena diditepuk bahunya oleh kedua orang itu hampir saja ongit sin jatuh terjerembab. Eeeh titik aku tidak bermain-main teriaknya kebingungan, aku benar-benar tidak bergurau, aku berbicara sungguh-sungguh Lu Giok Im terbahak-bahak. Haaah 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 kalau orang lain yang kau sebutkan, mungkin kami masih percaya, tapi kalau Ciong Le Susi, haaah 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 haaah. Hampir menangis ongit sin saking paniknya. Kenapa dengan simpat susat dari Ciong Le itu serunya dengan suara serak? Sebentar lagi mereka akan sampai di sini. Sekalipun di waktu-waktu biasa kau segan berlatih silat, sepantasnya kalau engkau pahami juga keadaan dalam dunia persilatan selama ada di lingkungan Likah Cheng. Yang simpat susat dari Ciong Le yang kau maksudkan barusan adalah murid-muridnya Sin Jin Mo, manusia iblis berkepala singa. Karena sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan orang-orang itu, suatu hari beberapa tahun berselang seluruh jago lihai dari dunia persilatan yang telah berkumpul di bukit Ciong Le untuk memerangi mereka. Dalam pertarungan itu Seseu Jin Mo kena dihajar masuk jurang sedalam ratusan kaki dengan mati hidupnya tak ketahuan. Sedang empat susat dari Ciong Le mati di kerubuti kawanan jaga, itu pun sedang berlangsung beberapa tahun. Coba bayangkan sendiri, kini engkau mau menakut-nakuti orang dengan menggunakan nama Ciong Le Susia, bukankah perbuatan itu kelewatan? Ong It Sin melongo dengan mati terbelalak sesudah mendengar penuturan tersebut. Sewaktu masih di pintu kuil, ketika ia dicengkeram dua orang manusia berbaju putih, tiba-tiba dari balik ruangan. Berkumandang suara yang menggidikan, bukankah waktu itu mereka mengaku sebagai simpat susat dari Ciong Le? Tapi kalau ditinjau dari perkataan Lu Giok Hang barusan, agaknya ia bukan lagi membohongi dirinya, lantas mana yang benar? Jangan-jangan, jangan-jangan mereka belum mati katanya kemudian rada sangsi. Seseu Jin Mo yang terjatuh dalam jurang sedalam ratusan kaki memang tak ditemukan jenasahnya, Lu Giok Hang kembali berkata, ada orang memang curiga kalau dia belum mati, tapi belasan tahun sudah lewat, dia toh belum pernah muncul kembali. Sebaliknya empat susat dari Ciong Le yang banyak melakukan kejahatan benar-benar sudah dicincang para jago, bahkan kulit wajah mereka disayat lepas setelah berhenti sebentar tambahnya. Coba bayangkan sendiri, dalam keadaan sudah tercincang dan kulit wajah mereka tersebut, mungkinkah keempat susat dari Ciong Le itu bangkit kembali dari kematiannya Ong Nitsin cepat melompat bangun. Tapi, tiga orang anggota perkampungan kita yang mati di kuil juga disayat kulit mukanya, aku, aku tidak bohong, aku berbicara sesungguhnya. Sekali lagi dua bersaudara lu berdiri tertegun. Tapi selang sesaat kemudian, Lu Giok Hang kembali sudah tertawa. Kalau toh kulit muka mereka sudah disayat orang, dari mana kau bisa kenali kalau mereka adalah anggota perkampungan kita? Aku dapat mengenali dari ikat pinggang emas yang mereka kenakan. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, paras muka dua bersaudara lu berubah hebat. Yee, aa, perlu diketahui bukan manusia sembarangan yang bisa mendapatkan ikat pinggang emas dalam perkampungan Likah Cheng, atau dengan perkataan lain, setiap orang yang berhasil mengenakan ikat pinggang emas berarti memiliki ilmu silat yang tiada taranya di dunia ini. Dua bersaudara lu sendiri juga seorang tokoh silat kelas 1, tapi tercekat juga perasaan mereka setelah mendengar bahwa ada tiga orang rekan mereka yang mati di luar dengan kulit muka yang tersayat. Sungguhkah perkataanmu itu katanya kemudian? Eeeh titik eeeh titik kau anggap urusan ini boleh dianggap mainan Ong Nitsin malah menggerutu, kalau tidak sungguhan, masa aku bohong? Dua bersaudara itu saling berpandangan sekejap lalu Lu Giyok Hang berkata lagi, Saudara, berjaga-jagalah di sini dengan hati-hati, aku bersama dia akan menghadap Cheng Chu lebih dulu. Baik Lu Giyok Im manggut-manggut. Tapi, baru saja perkataan itu diutarakan keluar, mendadak dari atas tebing kurang lebih beberapa kaki jauhnya dari tempat itu berkumandang suara ejekan yang menggidikan hati. HMMM. Tak perlu berjaga-jaga lagi. Cepat nian gerakan tubuh Lu Giyok Im, baru saja ucapan itu berkumandang di udara, tubuhnya sudah berputar ke belakang seret sebilah pisau terbang dengan membawa desingan angin tajam sudah menyamar ke depan. Menyusul di sambitnya sebilah pisau terbang oleh Lu Giyok Im gelak tertawa seram memecahkan kesunyian, sesosok bayogan manusia melayang turun dari atas bukit. Orang itu bertubuh jangkung lagi caking, rambutnya sepanjang pinggang, dia bukan lain adalah perempuan yang ditemui Ong Nitsin dalam kuil bobrok itu. Kini wajah perempuan itu tertutup oleh rambutnya yang panjang, hingga sulit untuk diketahui siapakah dia, tapi sewaktu pisau terbang itu hampir menusuk di dadanya, mendadak tangannya di babat ke depan, menyusul kemudian jari tangannya menyentil. Kering. Punggung pisau terbang itu tahu-tahu tersentil dan seret membawa desingan angin tajam. Pisau terbang itu balik menyambar ke tubuh Lu Giyok Im. Tercekat Lu Giyok Im menghadapi ancaman tersebat, tangannya diayun ke muka berulang-ulang, dalam sekejap matuk kembali ada tiga bilah pisau terbang menyambar ke muka. Pisau itu meluncur ke muka, dalam formasi segitiga, salah satu di antaranya meluncur paling depan. Tapi secara tiba-tiba, gaya luncur dua batang pisau terbang yang berada di belakang itu bertambah cepat, sedetik kemudian benda-benda itu sudah meluncur di paling depan, sebaliknya pisau yang semula berada di paling depan tadi segera saling mementur dengan pisau terbang yang dipukul balik oleh perempuan itu hingga dengan menimbulkan suara nyaring segera ronrok jatuh ke tanah. Membawa hawa serangan yang tajam, kedua batang pisau terbang itu mengancam dada lambung musuh. Gelak tertawa aneh kembali berkumandang dari mulut perempuan aneh itu, sepasang tangannya bergetar beberapa kali, tidak tampak gerakan apapun yang digunakan perempuan itu, tahu-tahu dua batang pisau terbang tersebut sudah tertangkap olehnya. Begitu pisau tertangkap perempuan itu puah melayang turun ke bawah. Hebat sekali perubahan wajih kedua bersaudara lu, tapi kejadian yang bikin terkejut hati Merk justru masih ada di belakang. Setelah pisau terbang tadi tertangkap perempuan aneh itu tertawa dingin dengan suara yang mengerikan lalu plak-plak dua bilah pisau itu sudah dipatah-patahkan jadi dua bagian dan sama-sama rontok ke tanah. Aduh mak! Pisaunya patah, pisaunya patah teriak ongitsin ketakutan. Sehabis berteriak, dia lantas berpaling ke arah dua bersaudara lu, ia lihat dua orang jago itu berdiri dengan wajah sepucat mayat, peluh dingin mengucur keluar bagaikan hujan gerimis, ini menandakan kalau kedua orang itu pun sedang ketakutan. Ongitsin masih terperanjat, dalam keadaan demikiannya tak berani banyak bicara lagi. Dua bersaudara lu bersama-sama mundur selangkah, lalu dengar suara serak tegurnya, si siapa kau sungguh? Hebat ilmu silatmu! He-eh, he-eh, titik he-eh! Perempuan! Berambut panjang itu memperdengarkan suara tertawanya yang tak sedap didengar, siapa aku? Dengar baik-baik, aku adalah salah satu dari empat susat Ciong Le Susia. Sekali lagi dua bersaudara lu mundur selangkah, tangannya serentak merabak ke pinggang, sementara. Perasaan ngeri dan ketakutan yang semula menyelimuti wajah mereka kini lenyap tak berbekas. He-eh, titik he-eh, titik he-eh, titik. Ciong Le Susia adalah kelompok manusia durjana yang dibenci setiap orang katanya kemudian sambil tertawa dingin, tapi sekarang, engkau telah mencatut nama busuk itu untuk berbuat kejahatan, HMM ini membuktikan kalau karaktermu juga sebusuk mereka. Perempuan berambut panjang itu balas tertawa, sebetulnya aku bermaksud untuk mengampuni jiwa. Kalian berdua, agar kabar ini bisa disampaikan kepada Lili Yong si bajangan tua itu, tapi sekarang HMM. Mengingat mulut kalian usil dan tak bisa diampuni niatku itu pun terpaksa harus diurungkan, nah bersiap-siap untuk menunggu kematianmu. Dua bersaudara lu tertawa panjang, lengan mereka serentak digetarkan ke muka. Mengikuti getaran tersebut, empat bilah pisau terbang mengambil formasi dua di atas dua di bawah berkelebat ke muka dan mengancam perempuan itu, sementara dalam genggaman masing-masing tau-tau sudah bertambah dengan sebuah ruyung lemas. Mengikuti tersalurnya hawa murni, ruyung itu menegang keras bagaika sebuah toya dengan membawa desingan angin tajam langsung menyambar jalan darah hoakei dan wanti di tubuh lawan. Ong Itsin hanya menonton dari samping gelanggang, ilmu silat memang cetek tapi beberapa buah jalan darah di tubuh manusia cukup dikenal olehnya. Lega juga hatinya setelah melihat dua orang jagonya berhasil melepaskan empat bilah pisau terbang dengan Kecepatan bagaikan sambaran kilat, dia menghembuskan napas panjang. Wah ah ah, untung dua bersaudara lu punya kungfu yang hebat demikian pikirnya. Coba kalau tidak leherku bisa dicekik perempuan itu, hii-hii tapi sekarang, sudah pasti perempuan itu bukan tandingan mereka. Ingatan tersebut baru saja melintas dalam benaknya ketika pandangan matanya jadi kabur, ia merasa ada segulung desingan angin dingin yang menggidikan hati menyambar lewat, tahu-tahu perempuan berambut panjang itu sudah melambung satu kaki tingginya di udara. Dengan tindakan melejit ke udara ini, maka otomatis serangan ruyung yang dilancarkan dua bersaudara lu juga mengenai sasaran kosong. Lu Giok Hang menggerakkan lagi sepasang lengannya, dua bilah pisau terbang kembali melayang ke udara. Tapi sayang, ketika dua bilah pisau terbang itu sudah meluncur ke udara, dengan suatu gerakan seribu kali perempuan berambut panjang itu sudah menukik dan meluncur ke bawah. Tatkala tubuhnya menyambar ke bawah, dia mengincar sepasang batok kepala saudara lu sepasang kakinya dilentangkan lebar-lebar kemudian dijejakan ke atas kepala musuhnya. Sudah banyak tahun dua bersaudara lu mengembara dalam dunia persilatan, sudah banyak juga jago lihai dari pelbagai perguruan yang mereka temui, tapi belum pernah mereka jumpai jurus serangan aneh ini. Cepat mereka merendahkan tubuhnya ke bawah untuk menghindarkan diri. Sialan, rupanya engka sudah bosan hidup, pikirnya. Serentak pergelangan tangan mereka berputar ke atas, Ruyung lemas itu bagaikan ular yang lincah menyusul ke muka lantas menggulung ke atas. Plaak-plakak secepat sambaran petir, Ruyung-ruyung itu melilit sepasang kaki perempuan tersebut. Begitu berhasil, dua orang bersaudara lu berpekek nyaring sekuat tenaga mereka berpisah ke kiri kanan dan membetot masing-masing senjata dengan sepenuh tenaga. Dalam sangkaan mereka, serangan mereka kali ini pasti berhasil dan musuhnya tentu berhasil ditarik badannya hingga tersayat jadi dua bagian. Tapi apa yang kemudian terjadi? Peristiwa itu sungguh di luar dugaan mereka berdua, meski mereka sudah membetot masing-masing senjata dengan sekuat tenaga, bahkan Ruyung mereka sudah menegang kencang, namun perempuan berambut panjang itu tidak berhasil mereka betot jadi dua bagian, bukan begitu saja bahkan sepasang pahanya juga tak mampu dipentangkan. Dengan demikian, secara otomatis subuh si perempuan berambut panjang terhenti di udara. Baru saja Lu Giok Hong dan Lu Giok Im tertegun, mendadak perempuan itu jumpalitan di udara, sekarang ia berada dalam posisi kepala di bawah kaki di atas. Sebenarnya, perempuan itu menyembunyikan raut wajahnya di balik rambut yang panjang, sehingga orang tak dapat melihat bagaimanakah bentuk wajahnya itu. Tapi sekarang setelah ia jumpalitan dan rambut yang panjang terurai ke belakang, maka terlihatlah tampang mukanya. Dia dewi sangat cantik, usianya baru 30 tahunan, cuma sayang begitu pucatnya seperti mayat hingga bikin hati siapapun jadi mengkirik dan ngeri. Waktu itu, sekulung senyuman yang penuh penderitaan tersungging di ujung bibirnya. Ong It Sin mengira perempuan itu menderita kekalahan total sewaktu dilihatnya tubuhnya menukik secara tiba-tiba, ia menjerit kaget. Pada saat itulah, sepasang tangannya dengan cepat menekan permukaan tanah, lalu jumpalitan kembali ke belakang. Padahal Ruyung Lemas II bersaudara lu masih melilit pada pangkal tumitnya, ketika perempuan itu jumpalitan ke belakang, baik Lu Giok Hang maupun Lu Giok Im, segera merasakan munculnya segulung tenaga betotan yang amat dasyat yang menghantam lengan mereka, nyaris tubuhnya ikut terseret ke muka. Sekarang mereka baru sadar bahwa musuhnya sangat tangguh dan tak boleh dianggap enteng, cepat mereka lepaskan tangan sambil mundur selangkah, tangan mereka bergerak cepat, yang satu siap melepaskan pisau terbang sedang, yang lain bersiap-siap melepaskan tanda bahaya. Gerakan yang dilakukan dua orang itu boleh dibilang dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tapi sayang gerakan perempuan berambut panjang itu jauh lebih cepat. Tubuhnya mendadak jumpalitan ke belakang, tangannya menekan di atas permukaan tanah lalu tubuhnya melintang di lantai, sepasang kakinya menyambar ke muka dengan suatu tendangan berantai, otomatis dua batang ruyung lemas yang masih melilit di pangkal tumitnya ikut menyambar dengan desingan tajam. Hebat sekali serangan itu, bukan saja dahsyat dalam jurus serangan lagi pula cepat dan tepat. Pelaak-pelaak kedua bilah ruyung lemas itu tepat menembusi pergelangan tangan, kedua orang laki-laki itu. Sambil menjerit kesakitan Lu Giyok Hang dan Lu Giyo Im mundur ke belakang, tapi lengan kanan mereka sudah terkulai lemas, jelas sambaran ruyung barusan telah menghancurkan tulang lengan kanan mereka. Ong It-Sin tertegun, menyaksikan kesemuanya itu dan cuma bisa melongo dengan metu, terbelalak. Bagaikan sambaran angin puyuh gerakan tubuh perempuan itu, kembali tubuhnya melejit ke atas. Dalam pada itu dan bersaudara Lu sudah mundur beberapa langkah, namun belum sempat mereka berganti napas, bayangan hitam yang disertai hembusan dingin tajam kembali sudah menerpa tubuh mereka. Kontan pandangan mereka jadi gelap dadanya terasa sakit bukan kepalang, jerit kesakitan yang menyayatkan hati pun berkumandang memecahkan kesunyian. Kiranya dada mereka sudah tersambar telak oleh serangan perempuan itu, Loto Alu Giyok Hang terhajar sampai mencelat sejauh tujuh delapan depa, tak ampun lagi jiwanya melayang dari laganya. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata, sejak dua bersaudara Lu menyerang dengan cambuknya sampai mereka mati dalam keadaan mengenaskan, waktu yang digunakan hanya beberapa menit. Hong It Sin baru saja bersorak gembira ketika dan bersaudara Lu berhasil melilit sepasang tumit musuhnya dengan ruyung mereka. Tapi sedetik kemudian, perempuan itu sudah berdiri di hadapannya dengan wajah bengis, sementara dua bersaudara Lu mati dalam keadaan mengerikan, anak muda itu jadi ketakutan, tubuhnya sampai gemetar keras. Pelan-pelan perempuan itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Hong It Sin dengan mati menyeramkan, lalu sekali lompat dia sudah berada di depan mayat dua orang itu. Hayo kabur, hayo cepat kabur pekik Hong It Sin dalam hati, buset, kenapa kakiku tak mau kabur? Entah apa sebabnya, sepasang kaki anak muda itu jadi lemas dan gemetar keras, meskipun dia ingin kabur tapi kakinya tidak turut perintah. Sekali lompat perempuan tadi sudah berada di depan mayat Lu bersaudara, lalu berjongkok dan tak selang sesaat di tangannya sudah bertambah dengan dua lembar kulit manusia yang berlepotan darah. Ia berpaling, dua lembar kulit manusia yang mengerikan itu ditunjukkan ke hadapan Hong It Sin kemudian tertawa seram tiada hentinya. Kau kau kau, Hong It Sin hanya bisa menuding perempuan itu dengan tangan gemetar, kecuali kata kau tak ada kata kedua yang sanggup diucapkan keluar. Perempuan berambut panjang itu merapihkan rambutnya yang kusut hingga tampak raut wajahnya yang cantik tapi pucat itu, selangkah demi selangkah dan menghampiri Hong It Sin. Pikiran dan perasaan Hong It Sin ketika itu kalau tak karuan, dia cuma bisa menuding lawannya tanpa diketahui apa yang harus dilakukan. Kau, rupanya tampangmu tidak sejelek setan tiba-tiba serunya sambil menyengir. Chiang Lei San Siata akan membiarkan Likah Cheng hidup sentausa, sebelum lewat besok malam, kami akan bantai seluruh anggota perkampungan itu. KAA, kalian berempat mau bunuh semua anggota perkampungan Likah Cheng tanda tanya Hong It Sin makin ketakutan. Plaat perempuan berambut panjang itu melemparkan sebuah bungkusan kecil ke tanah, lalu ujarnya kembali. Bila Liliung menganggap perkataanmu cuma mengacau balau saja perlihatkan benda yang ada dalam bungkusan itu kepadanya. Hong It Sin makin ketakutan, sepasang kakinya sampai menggigil kencang, untung tidak sampai terkencing-kencing. Bin benda apa yang ada dalam bungkusan itu? Aduh, tolong mak kontan Hong It Sin menjerit ketakutan, tubuhnya sampai menggigil. Mula-mula perempuan berambut panjang itu agak tertegun, lalu tergelaklah dia karena geli. YAA, pada hakikatnya orang lebih rela kakinya kutung tangannya putus daripada menjerit ketakutan, bahkan hilang batok kepalanya dianggap sebagai suatu kejadian yang biasa. Tapi sekarang, Hong It Sin yang berilmu rendah, lagi pula jujur dan polos kontan menjerit ketakutan setelah mendengar bahwa isi bungkusan adalah kegelian. Padahal, perempuan berambut panjang itu sepanjang tahun berwajah seram, setahun bisa tertawa sekalipun. Sudah terhitung kejadian yang aneh, tapi kenyataannya setelah berjumpa dengan Hong It Sin, secara beruntun ia tertawa sebanyak tiga kali. Kau memang menyenangkan katanya kemudian, karena itu aku pun hendak memberitahukan kepadamu. Perkampungan Li Keh Cheng tak bisa dipertahankan lagi, setelah kau sampaikan kabar ini kepada li liong bajingan tua itu, cepat-cepatlah tinggalkan Li Keh Cheng, sehingga waktu kami basmi perkampungan Li Keh Cheng menjadi lantan darah, mungkin jiwamu masih dapat diselamatkan. Ketika mendengar kata-kata membasmi Li Keh Cheng jadi lautan darah, Hong It Sin cuma bisa melongo dengan metu, terbelalak, sepatah kata pun tak mampu diutarakan keluar. Selesai mengucapkan kata-kata tadi, perempuan berambut panjang itu melejit ke udara, segulung hawa dingin yang menggidikan sebera berhembus lewat membuat Hong It Sin bersin berulang kali, tahu-tahu perempuan itu sudah berada dua kaki jauhnya. Menanti Hong It Sin berpaling kembali, perempuan berambut panjang itu sudah berlalu dengan kecepatan luar biasa, sekejap kemudian tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sepeninggal perempuan itu, Hong It Sin berpaling kembali untuk memandang sekejap mayat dua bersaudara lu, tapi ia jadi ngeri dan bergidik setelah menyaksikan raut wajah mereka yang penuh node darah, kontan saja ia kabur terbirik-birit. Beberapa langkah kemudian, ia baru teringat dengan buntalan kecil itu, cepat disambarnya bungkusan itu kemudian baru ke bawah. Di bawah kaki bukit, kedatangannya disambut oleh dua orang jago, dalam keadaan demikian, Hong It Sin hanya bisa menuding ke sana ke kemari sambil aa, uu, tak sepatah katap pun sanggup diutarakan keluar. Tentu saja dua orang itu kenali pemuda tersebut sebagai keponakan cengcunya, mereka juga tahu kalau pemuda itu tadi goblok, maka tak seorang pun yang memperdulikan dirinya. Melihat kedua orang jago itu tidak menggubris dirinya, lagi pula saking ngerinya dia sendiri pun tak mampu berkata-kata, Hong It Sin kabur kembali ke muka. Tak lama kemudian, ia sudah tiba di pintu gerbang likah ceng, tampak sepasang lampu lentera yang amat besar tergantung di atas dua tiang yang besar. Di bawah tiang tersebut masing-masing berdiri seseorang, yang berada di sebelah kiri berbadan gemuk pendek dengan muka penuh tahilalat, sedang yang di sebelah kanan bertubuh tinggi sesampai, berdandan sastrawan dan usia antara 30 tahunan. Lega hati Hong It Sin setelah menjumpai kedua orang itu, sebab mereka berdua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada beberapa orang tamu kampung, kedua orang itu tak lain adalah dua di antara empat orang murid Dewa Perakliliong. Yang gemuk bernama Jin Poo, sedang yang kedua bernama Nyeo Sin Bin. Oleh karena perkampungan Likah Cheng seringkali dijumpai jago-jago silat dari perbagai daerah, mereka selalu menempatkan dua orang murid Liliong di pintu gerbang sebagai penerima tamu, maka tidak heran kalau pintu gerbang itu siang malam dijaga orang. Begitu sampai di pintu gerbang, dengan napas terengah-engah Hong It Sin lantas berteriak. Jin.jin.toako.ada orang akan membantai perkampungan Likah Cheng jadi lautan darah. Perkampungan Likah Cheng akan menjadi lautan darah. Suaranya parau tapi nyaring sampai suara itu berkumandang kemana-mana, ini membuat Jin Poo maupun Nyeo Sin Bin jadi melongo. Tapi sebentar kemudian mereka sudah membentak, tutup mulut, jangan semelarangan ngacoba lo sakleng cemasnya hampir saja. Hong It Sin menangis. Perkumpulan Likah Cheng akan menjadi lautan darah. Ada orang hendak menjadikan perkumpulan Likah Cheng lautan darah. Cepat beritahu paman, Cepat sedikit, kalau terlambat nanti tak keburu lagi. Dengan jengkel Jin Poo menyambar bahwa Hong It Sin lalu dicengkeramnya rat-rat. Cengkeraman itu dilakukan dengan sepenuh tenaga, sudah barang tentu membuat Hong It Sin kesakitan, ia menjerit-jerit seperti babi mau disembelih. E-e-i kebanyakan minum arak di luaran bentak Jin Poo sambil menggoncang-goncangkan tubuhnya, jangan semelarangan berteriak di sini, mengerti? Tidak-tidak aku tidak mabok Aku tidak mabok sambil berteriak Hong It Sin berusaha meronta dari cengkeramannya. Berapa kali sudah dia meronta, tapi tidak berhasil melepaskan diri, maka buntalan yang berada di kempitannya lantas dibuang ke tanah sambil berteriak lagi, jika kalian tidak percaya, periksalah bungkusan itu. Nyuyo Sin Bin melangkah di depan dan menyambar bungkusan itu, tapi begitu bungkusan dibuka, kotan saja ia menjerit kaget dan sama sekali tak mampu berkata-kata. Mendengar jerit kaget rekannya Jin Poo ikut berpaling, tapi begitu melihat kelima lembar kulit muka tadi dia ikut menjerit keras otomatis cengkeramannya pada tubuh Hong It Sin juga terlepas, kontan saja pemuda itu terjatuh ke tanah. Tapi anak muda itu cepat-depat merangkak bangun lalu kabur masuk ke dalam perkampungan. Perkampungan Li Keh Cheng dibangun dalam lembah Li Hou Kok sebagaimana nama lembah itu di sana-sini tampak begitu banyak batu-batu cadas yang mencuat ke sana kemari. Seluruh lembah Li Hou Kok boleh dibilang ditempati sebagai perkampungan Li Keh Cheng maka tampaklah di balik bebatuan yang bermunculan di sana-sini tampak bayangan manusia berkeliaran. Sambil berlarian masuk ke dalam perkampungan, Hong It Sin berteriak tiada hentinya, perkampungan Li Keh Cheng akan menjadi lautan darah perkampungan Li Keh Cheng akan berubah jadi lautan darah. Lantara kabar itu dianggap terlalu mengejutkan hati, lagi pula dengan macu kepala sendiri ia saksikan betapa lihainya ilmu silat si perempuan berambut panjang itu, maka begitu tiba dalam perkampungan di Alantes berkauk-kauk dengan lantangnya. Dalam anggapan anak muda itu, dia berbuat demikian adalah bermaksud baik, agar semua ikut mengetahui kabar itu serta bersiap sedia menghadapi kejadian tersebut. Tapi dia lupa tentang sesuatu, dia lupa kalau orang persilatan kehidupannya memang bergelimpangan di ujung. Golok pada hakikatnya perkataan, perkampungan Li Keh Cheng akan berubah jadi lautan darah adalah kata-kata yang tak sedap didengar, ucapan itu sangat menusuk perasaan setiap orang yang ada di perkampungan Li Keh Cheng. Sebab itu, baru dua kali dia berteriak Jin Peo sudah melompat ke muka sambil mendorong bahu anak muda itu keras-keras. Terdorong oleh tenaga Jin Peo yang sangat besar itu, Ong Nitsin terdorong maju beberapa langkah ke muka, lalu menubruk di atas sebuah batu cadas yang mencuat keluar. Untung giginya tak sampai rontok meski rasa sakitnya bukan kepalang. Hei apa yang kau-kau-kaukan tegur Jin Peo dergan gusarnya. Bibir Ong Nitsin yang pada dasarnya memang tebal seperti cungur babi, sekarang makin menebal karena menumbuk batu, otomatis kata-katanya sudah semakin kabur tak jelas, walaupun demikian toh dia masih berteriak juga, perkampungan titik. Li Keh Cheng akan berubah jadi lautan darah. Saking menengkolnya kalau boleh Jin Peo ingin menggaplok pemuda itu sepuas-puasnya. Tapi ia tak berani berbuat kelewat batas, jelek-jelek begitu Ong Nitsin juga keponakan gurunya. Tak usah banyak bicara bentaknya kemudian tunggu sampai bertemu dengan suhu HMM, kalau engkau berani berkau-kauk lagi titik. Jangan salahkan kalau ku jagal dulu dirimu. Ong Nitsin betul-betul tak berani berbicara, dia lantas membungkam dan Jin Peo pun segera menggusurnya masuk ke kampung. Walaupun begitu, teriakan-teriakan Ong Nitsin tadi sudah terlanjur mengejutkan sejumlah orang yang berada di sana, serentak mereka maju berkerungun sambil menanyakan apa yang telah terjadi. Ong Nitsin ingin memberitahukan mereka, apa mau dikata tengkuknya di cengkeram Jin Peo erat-erat, tak sepatah kata pun sanggup diutarakan keluar. Melihat kejadian itu, semua orang lantas mengira Ong Nitsin sudah mabok dan bikin nurusan, sekarang kena ditangkap Jin Peo untuk digiring masuk ke dalam perkampungan, maka mereka pun hanya tertawa terbahak-bahak sambil menuding ke arah anak muda itu, tak seorang pun di antara mereka yang merasa kalau bencana besar sudah diambang pintu. Ong Nitsin betul-betul mati kutunya, dia tak berkutik dan membiarkan dirinya digusur Jin Peo masuk ke dalam sebuah bangunan yang sangat megah. Di depan pintu, dua orang menyongsong kedatangan mereka sambil menegur lirih. Apa yang terjadi? Suhu apa ada di dalam? Ada urusan yang sangat penting hendak kulaporkan kepada orang tua sahut Jin Peo dengan suara yang berat. Kalau begitu masuklah sendiri, Cheng Chu belum tidur, sekarang ada di pesanggerahan Bing Lemsian. Sambil menggurus Ong Nitsin, masuklah Jin Peo ke dalam ruangan, setelah melewati ruang tengah dan menelusuri jalan serambi yang berliku-liku, sampailah mereka di tepi sebuah telaga. Telaga itu amat tenang, tapi di tengah kegelapan permukaan air itu ibaratnya sebuah batu kemala hijau yang sangat besar. Di tengah telaga terdapat sebuah batu besar yang luasnya beberapa kaki, di atas batu dibangun sebuah bangunan pesanggerahan, ketika itu suasana terang-benderang bermandikan cahaya lampu. Dari tepi telaga sampai batu besar itu jaraknya ada dua kaki lebih 5-6 depa, tiada jembatan penyeberang pun tiada perahu yang menghubungkan kedua belah tempat itu, berarti untuk mencapai pesanggerahan tersebut hanya ada satu kera yang bisa ditempuh yakni melayang dengan ilmu meringankan tubuh Jin Peo berhenti di tepi telaga, dia lantas berteriak, suhu-suhu. Jin Peo kah di situ serintak suara yang penuh berwibawa berkumandang dari pesanggerahan tersebut, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu, hayo cepat kemari. Jin Peo tidak tahu apa maksud gurunya berkata demikian, baginya seorang dia sudah tentu bisa melompati telaga tersebut, tapi kalau suruh dia membawa serta Ong Nitsin, hal ini tak mungkin bisa dilaksanakan. Selain itu dia pun khawatir, jika Ong Nitsin dilepaskan maka pemuda itu akan berkauk-kauk mengucapkan kata-kata yang tak senonoh hingga mengacaukan pikiran orang. Karenanya, sesudah berpikir sebentar dia baru berkata, suhu, aku membawa serta Ong Nitsin Lote, apakah dia juga ikut ke sana? Buat apa aku membawa serta orang itu bentak suara yang keren itu lagi, sampai sekarang dia baru pulang ke kampung? HMM suruh dia pergi dari sini. Ong Nitsin Lote ada berita yang amat luar biasa hendak dilaporkan kepada kau orang tua Jin Peo cepat menerangkan. Ong Nitsin merasa dari tenggorokannya berkumandang suara gemurutuk yang sangat aneh, dia ingin sekali berbicara, tapi tak sepotong perkataan pun dapat diutarakan suara yang keren tadi kembali berkumandang. Ada tamu agung di tempat ini, manusia goblok seperti dia tak pantas menjumpai tamu agung. Ada persoalan apapun ditunda dulu sampai nanti, Kemari dulu kau. Ketika mengetahui kalau di sana ada tamu Jin Peo segera menelan kembali perkataan yang hendak diucapkan keluar. Baik buru-buru katanya. Cengkeramannya pada tengkuk Ong Nitsin pun segera dikendorkan, lalu dia menjejak permukaan tanah dan siap melayang ke depan. Sudah sejak tadi Ong Nitsin harus menenan rasa sabarnya dia menelan kembali semua perkataan yang hendak disampaikan, Begitu Jin Peo lepas tangan, langsung saja dia berteriak. Paman, mereka hendak menjadikan perkampungan Likah Ceng sebagai lautan darah. Dengan terperanjat buru-buru Jin Peo putar badannya, tapi teriakan Ong Nitsin sudah terlanjur diutarakan. Keheningan menyelimuti pesanggerahan tersebut untuk beberapa saat lamanya, kemudian terdengarlah seseorang bertanya dengan suara yang tenang dan lembut, Siapakah dia? Mengapa mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia adalah keponakanku suara yang keren kedengaran tadi rikuh dan jengah, dasarnya memang goblok dan tolol, entah apa yang sedang ia katakan. Saudara Li, bila kedengaran dari nada teriakan keponakanmu barusan, Jelas kedengaran kalau suara itu membawa kemantapan yang kuat, ini membuktikan kalau bakatnya untuk belajar silat sangat bagus, hebat bukan kungfunya Li Liong tertawa getir. Dia? Heheheheh serangkaian. Likah kun yang sederhana saja tak bisa dimainkan dengan baik, apalagi kepandayan silat lainnya sambil bercakap-cakap. Dua orang itu munculkan diri dari balik pintu pesanggerahan Jin Peo dan Ong It Sin angkat kepalanya dan menengok ke depan sana. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang laki-laki tinggi kekari yang berwajah keren, dia tak lain adalah ketua kampung Likah Cheng, si Dewa Perak Li Liong. Di belakang Li Liong mengikuti seorang sastrawan berusia pertengahan, mukanya bersih dan kalem, membuat siapapun merasa simpatik terhadap dirinya. Ia mengenakan sebuah jubah panjang berwarna hijau putpus, di atasnya malah ada beberapa tambalan, namun bersih dan rajin. Begitu tampilkan diri, Li Liong segera membentaknya ring, It Sin, apa yang kau 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 kan? Jin Peo tidak mengetahui siapa gerangan sastrawan berusia pertengahan itu, dia pun kuatirong Nitsin bicara sembarangan, buru-buru selanya dari samping. Suhu, persoalan ini maha besar pentingnya, lebih baik aku saja yang menyampaikan kepada kau orang tua. Sambil berkata sepasang matanya lantas melirik sekejap ke arah sastrawan berusia pertengahan itu. Tentu saja Li Liong memahami maksud muridnya, sambil menuding ke arah sastrawan berusia pertengahan itu dia perkenalkan. Dia adalah Long Tiong Tai Hiap, pendekar besar dari sucuan, Choa Tian Tem, baru-baru ini ia mengembara sampai di wilayah Si Ih dan belum lama kembali ke daratan. Tentunya engkau mengetahui bukan betapa termasuhurnya nama Choa Tai Hiap? Nah, ada persoalan penting apapun juga, katakan saja secara terus terang. Sungguh tak terkirakan rasa girang Jin Peo setelah mengetahui bahwa sastrawan berusia pertengahan itu adalah Long Tiong Tai Hiap Choa Tian Tem. Ketika ia menyaksikan dari sebagai seorang jago kawakan Jin Peo juga menyadari bahwa peristiwa ini bukan peristiwa biasa, diakwatir sekali kalau jago-jago dalam perkampungan mereka tidak mampu menghadapi serabuan lawan, tapi sekarang legalah hatinya, apalagi setelah mengetahui kalau Choa Tian Tem berada pula dalam perkampungan mereka. Betapa tidak, bukan saja Choa Tian Tem memiliki ilmu silat yang sangat lihai, lagi pula dia mempunyai juga tiga orang saudara angkat yang kesemuanya memiliki ilmu silat yang maha dasyat. Ih LWS Ueng, empat orang gagah dari kolong langit, yang amat termasuhur dalam dunia persilatan bukan lain adalah mereka berempat. Sekali melompat, Jin Peo sudah melayang di atas permukaan air menuju ke batu cadas itu, tiba-tiba badannya melambung tiga depa ke udara lalu hingga di atas batu besar itu dengan lembut. Ketika Jin Peo melayang ke muka tadi, sebenarnya Ong It Sin ingin menyusul dari belakang tapi bagaimanapun juga dia masih tahu diri, dia mengerti bila ia mengikuti jejak Jin Peo dengan meloncat ke batu besar itu, niscaya badannya akan tercebur ke dalam air. Sebab itu, dia cuma bisa garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal di tepi telaga, untuk sesaat tak diketahui olehnya apa yang harus dilakukan. Coa Tian Tem sambil berkata, Sudah lama Bo Ano mengagumi nama besar Coa Tai Hiap yang termasuhur sampai di mana-mana terimalah hormat Bo Ano ini. Coa Tian Tem ulapkan tangannya, segulung tenaga lembut segera menahan tubuh Jin Peo yang sedang berlutut itu hingga tertahan di tengah udara. Jin Peo tahu, itulah akibat dari pancaran tenaga dalam yang sangat kuat dari tamunya ia tak berani gegabah, dan buru-buru bangkit berdiri. Suhu, peristiwa ini rada mencurigakan ujarnya. Kemudian, ada empat orang yang mengaku bernama Ciong Le Susia hendak menyatroni perkampungan kita. Yee Ae, katanya mereka hendak menjadikan perkampungan Likah Cheng sebagai lautan darah teriak Ong It Sin dari tepi telaga. Li Leong sudah tertegun setelah mendengar perkataan dari Jin Peo barusan apalagi mendengar teriakan Ong It Sin, pada dasarnya dia memang tak suka dengan keponakan ini, maka dengan marah hardiknya keras-keras. Kalau engkau berani cerwet lagi, kuusir kau dari perkampungan ini. Ong It Sin betul-betul tak berani bersuara lagi tapi ia mengerutu tiada habisnya dengan suara lirih, jelas pemuda itu merasa tak puas dengan perlakuan pamannya. Sejak awal sampai akhir Coat Tiaw Tem hanya mengamati diri Ong It Sin, rupanya dia merasa tertarik. Sekali dengan pemuda itu, cuma Ong It Sin tak pernah menggubris perhatiannya itu. Bukankah empat sesat dari Ciong Le telah mati, kata Li Leong keheranan, masa ada orang yang mencatut nama mereka? HMM, kalau benar demikian itu, berarti mereka bukan manusia baik-baik dalam dunia persilatan. Suhu, akan rasa persoalan tidak sesederhana yang Suhu kira, kita sudah kehilangan lima orang jago tangguh. Apa begitu Jin Peo berseru, dengan amat terkejut Li Leong berteriak keras. Jin Peo ambil keluar buntalan kecil itu dan dilempar ke tanah hingga buntalan itu terbuka, katanya. Suhu, periksalah sendiri. Li Leong segera tundukkan kepalanya, tampaklah selembar kulit manusia yang masih bernoda darah tercacer ke tanah. Ia masih bisa mengenali kulit-kulit manusia itu, apalagi yang berada di paling atas adalah kulit mukanya Lu Giok Hang. Bagaimanakah potongan muka pendatang-pendatang tak diundang itu, tanya Li Leong kemudian dengan paras muka berubah. Soal ini harus ditanyakan kepada It Sin Lote, sebab hanya It Sin Lote seorang yang menyaksikan kejadian itu. Li Leong sebera alihkan pandangan matanya ke arah Hong It Sin. Cepat katakan bentaknya. Hong It Sin rada sanksi sebentar. Kaatiti kalau ku katakan, aku tidak kau usir dari perkampungan ini bukan serunya kemudian. Li Leong betul-betul dibuat menangis tak bisa tertawa tak dapat oleh tingkah laku ketonakannya. Hayo cepat katakan terpaksa ia membentak lagi, macam apakah potongan wajah keempat orang itu. Dikatakan empat susat, tapi yang ku jumpai hanya tiga orang, seorang perempuan berambut panjang yang telah membinasakan dua bersaudara Lu, meskipun gerak-geriknya menyeramkan tapi waktu tertawa aduh mak cantiknya, masih ada dua orang lagi konconnya, mereka adalah dua orang laki-laki berbaju putih, sebenarnya mereka juga hendak bunuh diriku, Tapi lantas aku pandai berbicara dan lagi kata-kataku pandai menyenangkan hati orang, maka jadi tidak dibunuh. Hawa amarah yang menggelora dalam dada Li Leong sungguh meluap tegasnya dengan meti melotot. Tak usah membicarakan kata-kata yang tak penting, apalagi yang mereka katakan. Kata mereka, sebelum tengah malam besok di dunia ini tak akan terdapat perkampungan Likah Cheng lagi, mereka suruh aku, suruh aku cepat-cepat tinggalkan perkampungan ini daripada setelah mereka lakukan pembantaian dalam Likah Cheng itu aku ikut mati konyol. Li Leong benar-benar tak tahan mendengar perkataan semacam itu, sebelum Ong Nitsin menyelesaikan kata-katanya, dia sudah membentak, tutup mulutmu. Ong Nitsin tertegun, sekalipun dia lantas membungkam toh bisiknya kembali, bukankah engkau yang suruh aku berbicara? Li Leong hanya bisa tertawa getir menghadapi ketololannya keponakannya, kepada rekannya dia lantas berseru. Saudara Choa, harap jangan kau tertawakan ketololannya. Tidak sahut Choa Tian Tem, dia polos dan lagi jujur. Inilah bakat yang bagus untuk belajar silat saudara cilik bersediakah engkau menjadi muridnya seorang tokoh sakti. Menjadi murid seorang tokoh sakti ulang Ong Nitsin dengan wajah termangu. Choa Tian Tem segera berpaling ke arah Li Leong sambil berkata, Ada seorang tokoh sakti dari golongan Buddha telah berpesan kepadaku untuk mencarikan seorang murid. Belum habis dia berkata, ketika Ong Nitsin sudah gelengkan kepalanya berulang kali. Ogah-ogah aku ogah jadi hosyo aku pingin kawin nantinya, aku tak mau digunduli kepalaku. Sebenarnya Li Leong bermaksud menegur dirinya lagi sebab pemuda itu ikut sembarangan menimbrung di hadapan Choa Tai Hiap tapi setelah dipikir kembali ia merasa tak ada gunanya menegur pemuda tolol itu, maka laki-laki tersebut pun hanya membungkam belaka. Tokoh sakti dari golongan Buddha itu belum tentu akan memaksa muridnya ikut jadi hosyo Choa Tian Tem kembali menerangkan sambil tertawa, Kau bisa kawin di kemudian hari, kau pun tak perlu hidup dalam biara. Yang penting harus jujur, polos dan memiliki bakat yang baik untuk belajar ilmu silat. Seandainya binatang itu bisa memperoleh kesempatan sebaik ini, padahal kekatnya kejadian ini ibaratnya sekali melangkah sudah mencapai di langit kata Li Leong, Sayang gobloknya sudah tak ketolongan lagi, aku khawatir dia tak akan mampu mewujudkan keinginan tokoh sakti itu. Ak-ah-ah. Belum tentu demikian. Ye-ah-ah, meskipun suasana sudah diliputi ketegangan, meski mara bahaya telah mengancam ternyata kedua orang itu tidak memperdulikan kelima lembar kulit manusia yang tergeletak di tanah itu, sebaliknya malah membicarakan persoalan lain. Jin Peo berusaha menahan diri, tapi lama-kelamaan dia tak tahan juga, tiba-tiba dia berseru. Suhu, empat sesat dari Chiong Wei, sebelum perkataan itu dilanjutkan, Li Leong sudah menukas lebih dulu. Ak-ah-ah, sekumpulan manusia bangsa kurcaci buat apa mesti dipikirkan dalam hati. Lakukan perondaan seperti biasa, dan buang jauh-jauh kelima lembar kulit manusia itu. Jin Peo buru-buru mengiakan, dia lantas memungut kembali buntalan itu dari lantai seraya pikirnya. Ak-ah-ah. Tak mungkin kalau yang datang cuma manusia sebangsa kurcaci, dua bersaudara lu bukan manusia tempe yang tak berdaya apa-apa, toh mereka mampu secara mengerikan tanda tanya A-A-I, entah apa yang dipikirkan Suhu? Akan tetapi Li Leong telah memerintahkan demikian, tentu saja dia tak berani banyak bicara lagi. Sambil memutar badan dia melayang kembali ke tepi telaga, kemudian sambil melotot sekejap ke arah Hong It-Sin Hardiknya, hayo kita pergi dari sini. Apa yang dipikirkan Hong It-Sin pada waktu itu justru merupakan kebalikan daripada yang dipikirkan Jin Peo-O, ketika dilihatnya Li Leong sama sekali tidak terpengaruh oleh berita tersebut, segera disangkanya ilmu silat yang dimiliki pamannya amat lihai, sehingga peristiwa itu tak dipikirkan dalam hatinya. Dengan penuh kegembiraan buru-buru katanya. Jin Toako, andai kata orang itu benar-benar datang ke sini, mungkinkah paman takut kepada mereka? Mula-mula Jin Peo agak tertegun, menyusul kemudian jawabnya, aku kira Suhu tak bakal ketakutan mendengar itu, Hong It-Sin lantas berteriak. Paman, surat yang kau suruh aku sampaikan ke Tian Xiong Peng telah ku sampaikan, seandainya waktu pulang tidak ketimpa hujan deras, sejak tadi-tadi aku sudah tiba di kampung. Pergi-pergi-pergi tukas Li Leong tak sabar seraya ulapkan tangannya berulang kali. Hong It-Sin benar-benar merasa tersinggung, tapi tak berani berbuat apa-apa, maka dengan mulut membungkam pemuda itu berlalu dari sana. Sepening galong It-Sin sekalian, Coat Tian Tem dan Li Leong baru saling berpandangan sekejap tiba-tiba paras muka mereka berubah jadi amat serius, tanpa mengucapkan sepatah katapun kedua orang itu segera kembali ke dalam pesang gerahan. Dalam pesang gerahan itu masih hadir pula seorang yang lain, orang itu bertubuh kurus kering dan lagi pendek sepasang matanya cekung, sepintas lalu mirip seseorang yang sudah tiga tahun menderita sakit parah potongannya mengenaskan sekali. Terima kasih telah menonton!